Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah kali ini menceritakan tentang seorang pria yang sangat merasa bosan dengan kehidupannya Pria ini bosan karena ia merasa gagal menjadi seorang kepala keluarga Rumah tangganya berantakan dan bisnis yang dijalankannya hancur Lalu ia mengunjungi seorang teman dan berbagi cerita mengenai kebosanan hidupnya Ia berkata saya bosan dengan hidup saya rasanya saya ingin mati saja Namun sang teman hanya tersenyum dan mengatakan itu hal biasa Kamu itu sedang sakit tapi yakinlah penyakit kamu itu bisa sembuh Tapi pria tadi tetap bersikeras kalau ia tetap ingin mati dan merasa tidak sanggup lagi dengan kehidupannya Karena melihat pria itu begitu yakin ingin mati Lalu sang teman memberi sebotol minuman dan berkata Kalau kau ingin mati ambil racun ini Minumlah setengah botol untuk malam ini Sisanya kau minum besok sore jam 6 Dan pada pukul 8 malam kau akan mati dengan tenang sesuai keinginanmu Ucap temannya Namun pria tersebut merasa heran mengapa sang teman malah mendukung niat jeleknya itu Lalu sesampainya di rumah pria itu dengan nekat meminum setengah botol racun yang diberikan temannya tadi Setelah meminum racun dan menyadari bahwa ia akan mati keesokan harinya Akhirnya pria itu berinisiatif menghibur keluarganya Dengan mengajak makan di restoran mewah Lalu mengajak anak-anaknya untuk tidur bersamanya Menyiapkan sarapan untuk istri dan anak-anaknya Hingga di kantor tempat yang bekerja pun ia menyapa setiap karyawannya Dan menjadi lebih toleran Hal yang dilakukan pria ini tidak seperti biasanya Sepuluhnya dari kantor sang istri telah menyiapkan makan malam Dan anak-anaknya ikut menyambut ke pulangannya Tiba-tiba pria ini merasakan hidup begitu indah Sekitika ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri Namun ia telah tersadar bahwa Aduh ia telah meminum racun tersebut Setelah ia mengurungkan niat untuk bunuh diri Dan masih ingin merasakan hidup yang lebih lama lagi Pria ini segera datang kembali ke rumah temannya Dan meminta bantuan untuk menghilangkan racun yang telah ia minum tadi Karena ia sudah merasa sangat bahagia dengan kehidupan yang sekarang Lalu temannya hanya tertawa dan berkata Uang saja botol itu Karena isinya hanyalah air biasa Dan saya bersyukur akhirnya kamu sudah sembuh dari penyakit hati Ucap sangat teman Dari kisah ini menyadarkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja Dan sudah seharusnya Kita selalu mensyukuri apa yang telah kita peroleh selama ini Dan itulah rahasia kehidupan sesungguhnya Karena bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan dalam hidup manusia Wawillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!